Oke, jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Shadow Garden Anime yang aku ikutin untuk musim fall kali ini Karena menarik banget gitu kan story-nya Nah, jadi kali ini tuh aku pengen ngebahas yang namanya itu pertemuan kembali si cheat ini tuh sama si Gama gitu kan By the way, disini pertemuan mereka itu terjadi setelah insiden penculikan putri Alexia itu selesai ya Dimana cheat ini tuh dan temen-temen gobloknya itu kan pergi ke pusat pembelanjaan Nah, disinilah cheat akan diajak untuk bertemu sama Gama yang sudah sukses jadi pengusaha coklat gitu Ya, setelah perpisahan 2 tahun lamanya dari episode 2-nya kemarin gitu kan Gama itu sekarang tuh udah jadi kayak tante-tante Eh, bukan, maksudku udah lebih kayak dewasa lah gitu kan Penampilannya tuh lebih dewasa namun masih sangat ceroboh Dan disini juga si cheat ini tuh gak bisa berpikir apa-apa lagi Karena membayangkan organisasi tipu-tipunya yang dia buat itu yang bernama Shadow Garden Itu udah jadi besar banget dan sangat berkembang banget gitu kan Di dunia yang dia tempati sekarang gitu Nah, disini cheat juga baru sadar kalau ternyata pengikutnya itu jadi lebih kaya daripada dirinya Yang masih saja mengemis-nemis sama putri Alexia buat dapat yang namanya tuh uang jajan tambahan gitu Nah, keberhasilan Gama menjadi pengusaha sukses itu tak lepas dari campur tangannya si Alpha Jadi bener banget si Alpha ini tuh adalah best waipu Untuk serialnya dari Shadow Garden Tapi tetap aja aku sukanya itu beta Nah, Gama adalah member ketiga yang bergabung sejak kelompok dari Shadow Garden ini tuh terbentuk Ya, setelah cheat ini tuh menyelamatkan dirinya dan memberikan Gama ini tuh informasi mengenai kopi dan juga coklat Sehingga ya, seperti sekarang yang bakalan kalian lihat nantinya Si Gama tuh sukses lah jadi pengusaha Karena ya, mungkin sedikit masukkan dari si cheat itu sendiri di masa lalu Ya, mungkin sampai sekarang cheat udah lupa sendiri gitu kan Ya, walaupun pertemuan ini tuh sangat kocak banget Tapi yang menarik itu adalah arc di dalam pertemuan tersebut Yang mana nantinya kita bakalan lihat adanya penyerangan atau kelompok teroris yang berada di naungan kultus diabolos itu bakalan nyerang akademinya cheat atau sekolahnya cheat Dan disinilah cheat bakalan jadi orang yang paling sibuk banget gitu kan Dan orang yang bakalan mencoba untuk menyelamankan temen-temennya dan tentu saja berpose layaknya si MC yang keren abis gitu Nah, disini juga cheat bakalan mendapatkan hati dari si anak wakil ketua sekolah gitu kan Jadi, wakil ketua sekolah, wakil kepala sekolah Jadi, nantinya si cheat bakalan ngasih coklat yang dia dapat dari pokonya si Gama atau perusahaannya si Gama gitu kan Jadi, ini menarik banget karena anaknya itu tuh mulai taruh-taruh hati Bahkan dia tuh sampai-sampai nanya ke Alexia mengenai hubungannya si cheat sama si Alexia itu sendiri Jadi, ini gokil banget gitu Dan, ya ini bener-bener keren abis dan untuk anemia sendiri bakalan rilis nanti di Wistation Kalian bisa lihat itu setiap yang namanya itu Rabu Malem Jadi, malam Kamis itu udah on air untuk serialnya Shadow Garden Dan bau-baunya ini bakalan premium ke depannya Jadi, kita nantikan aja bagaimana kelanjutan dari kisahnya si cheat Karena memang episode ketiganya itu aja tuh baru liris nanti besok hari gitu kan Dan kita bakalan lihat nanti pertemuannya si cheat sama putri Alexia Tentu saja bakalan ada member-member dari Shadow Garden atau Seven Shadow yang bakalan tampil-tampil setelah insiden tersebut Kayak si Alpha bakalan tampil, terus ada Beta, terus nanti Gama nyusul Dan mungkin makin bakalan lebih banyak lagi karakter-karakter dari membernya Shadow Garden yang bakalan ditampilkan satu persatu Ya, kalau nggak salah itu si Alpha, Beta, habis itu Delta, baru si Gama Kalau nggak salah sih ya Yang udah time skip 2 tahun gitu Jadi, makin dewasa dan boing-boing gitu Dan ya, itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pemasangan anime lainnya Jani Sampai jumpa di video kali ini